Lantas pemirsa bagaimana suasana Ramadan di Gaza Palestina sudah bergabung bersama kami, Relawan Mersi, Fikri Roviulhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Mas Fikri, ini bisa diceritakan suasana Ramadan pertama di sana seperti apa, Mas? Ya, memang situasi di Ramadan pada tahun ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana memang banyak anggota keluarga mereka yang masyarakat Gaza ini mereka tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarga mereka dengan lengkap dan juga mereka tidak memiliki tempat untuk beristirahat begitu karena rumah mereka banyak yang sudah hancur dan juga mereka tidak memiliki bangunan masjid untuk melaksanakan sholat tarawih karena memang ratusan masjid sudah mengalami kerusakan akibat dibom oleh pihak Israel. Sehingga memang pada tahun ini mereka hanya bisa melaksanakan sholat tarawih di tempat-tempat yang seadanya di halaman masjid ataupun di lapangan tempat sekolah pengungsian dengan minimnya listrik dan juga lampu dan juga banyak anggota keluarga mereka yang sudah hilang karena memang rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina yang sudah meninggal sejak 7 waktu berlalu akibat serangan Israel ini lebih dari 31.100 lebih yang meninggal dan korban luka-luka juga sudah lebih dari 72.760 jiwa dan sekali lagi mayat mereka adalah anak-anak dan juga perempuan dan banyak saat ini warga Gaza yang melaksanakan puasanya tanpa sahur karena memang minimnya stok bahan makanan yang mereka punya dan minimnya bantuan-bantuan yang masuk ke jauh Gaza karena memang bantuan-bantuan ini masih sangat sulit untuk masuk ke jauh Gaza karena masih terus dibatasi oleh pihak Israel sehingga memang solusinya adalah genjata-senjata itu sendiri dan memang genjata-senjata pada awal Ramadan ini memang gagal diadopsi namun informasinya akan adanya diskusi lagi mengenai genjata-senjata pada minggu depan dan kita berharap bahwa akan adanya genjata-senjata sehingga minimal genjata-senjata sementara bisa tercapai pada bulan Ramadan ini sehingga masyarakat bisa mengikuti atau menjalani bulan suci Ramadan ini dengan tenang dan tidak dibayang-bayang serangan oleh pihak Israel kalau mas Fikri terakhir serangan dari Israel kapan mas Fikri yang diderima di Gaza? ya terakhir saya dengar serangan yang kita dengar ya langsung dari lokasi itu ya pada mungkin satu jam yang lalu ya karena memang pihak Israel ini sangat intens sekali menyerang pada malam hari sampai subuh hari sehingga banyak korban jiwa ini dari kalangan anak-anak dan perempuan berarti hingga hari ini masih ada serangan dari Israel mas Fikri sehat kondisinya saat ini? ya Alhamdulillah baik, baik, baik terima kasih banyak mas Fikri atas waktunya sudah bergabung bersama kami di NN News Siang tetap jaga kesehatan mas Fikri yang kami juga mendoakan keluarga kita semua yang ada di Gaza Palace ini bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sepenuhnya di sana ya terima kasih banyak terima kasih banyak mas Fikri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak selamat menikmati